Tapi kalau sudah punya heronya ya kalian tukarkan saja seperti ini Dapat berapa? Dapat 10 ribu kita beli Ini dapat juga berapa? Dapat 10 ribu juga teman-teman sekalian Nah teman-teman sekalian ya Kalau sudah punya itu pasti ditukarkan dengan battle point seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian kembali lagi bersama saya Ardiansa Youtube Gaming Oke teman-teman sekalian mungkin pada video kali ini setokan sedikit ya Memberikan tips dan tutorial sekaligus informasi nih buat kalian semua yang ingin mempercepat Bagaimana cara mendapatkan battle point yang cepat ya teman-teman Mungkin secara normal Normalnya itu mungkin setiap bulan kalian bisa lah mengumpulkan sampai 30-35 battle point Untuk membeli 1 hero teman-teman sekalian yang 32 ribu Nah sebenarnya ada cara tercepat yang mungkin bisa kalian lakukan ya Agar setidaknya itu mempercepat ya pertumbuhan battle point kalian Nah sebenarnya saya tuh dulu pernah sampai 1 juta lebih Tapi dibelikan semua hero sehingga hero 1 sekarang sudah lengkap Ada di 125 hero teman-teman sekalian Nah hal pertama yang mungkin bisa kalian lakukan ya Pertama yang gratisan dulu ada di harian Dimana di harian ini bisa kalian claim Dan kalau sudah di claim ini tuh ada battle point yang hariannya Dan kalau box ini kalian buka juga bisa mendapatkan battle point yang ini Sampai 500 battle point itu yang harian ya teman-teman sekalian Nah yang keduanya kalian tuh bisa buka box ya teman-teman sekalian Yang ini juga tadi kalian tuh bisa mendapatkan sampai 250 battle point juga Teman-teman sekalian kalau yang hariannya Nah kemudian kalian juga bisa ya menjaga ya Agar credit score kalian tuh yang ketiganya agar tetap aman di atas 100 Karena kalau di bawah 100 battle point kalian tuh akan dikurangi menjadi 7500 Bahkan sampai 4500 Kalau ya credit score kalian tuh di bawah 60 Makanya tidak boleh toxic ataupun berkata kasar Ataupun melakukan hal-hal yang itu bisa dilaporkan ke pihak muntun Teman-teman sekalian Nah yang paling banyak sebenarnya untuk player pemula teman-teman sekalian Ada banyak disini misi yang bisa kalian selesaikan di achievement ini teman-teman sekalian Kalau kalian bisa menyelesaikan semuanya ini bisa untuk memberi beberapa hero Karena memang banyak sekali teman-teman sekalian untuk battle point yang bisa kalian dapatkan disini Apalagi sudah level yang paling tingginya teman-teman sekalian Untuk player pertama ya Biasanya seminggu ataupun sebulan pasti cepat-cepat menyelesaikan misi yang ada disini Karena banyak sekali hadiah yang bisa kalian dapatkan untuk battle pointnya Nah kemudian yang kelimanya Sebenarnya disini kalian tuh bisa ya melakukan pertandingan Kemudian sebelum melakukan pertandingan Kalian tuh mengaktifkan yang namanya card ya teman-teman Disini ada battle card ya Double BV card Jadi selama 3 hari Battle card kalian tuh akan ditambah menjadi 1500 selama 3 hari tuh teman-teman sekalian Ataupun bisa kalian menukarkan yang ini Ataupun yang ini pokoknya pilih saja sesuai dengan kalian mau yang mana Kalau bisa sih diaktifkan semuanya Kalau kalian tuh ya rajin main ya Di rank klasik berawal ya magic case ataupun yang lainnya tuh akan ditambah teman-teman sekalian Nah kemudian yang berikutnya juga Yang keenamnya sebenarnya kalian tuh bisa ya teman-teman sekalian Menukarkan triarkart Jadi disini kalau triarkart kalian banyak Skin kalian sudah banyak Hero kalian sudah banyak Itu bisa kalian tukarkan teman-teman sekalian Contohnya disini kita akan tukarkan yang paling banyak Disini sebenarnya kemarin ada ya Satu sudah merekam tapi tidak ada suaranya Makanya dibikin ulang Kita ya tukar yang 41 Ada hero chip ya Kita tukarkan berapa battle point yang bisa kita dapatkan Dapat 1230 battle point Untuk triarkart yang hero teman-teman Yang skin beda lagi Biasanya kalau skin tuh lebih mahal teman-teman Karena memang itu bentuknya skin Nah kemudian kalian juga bisa ya menukarkan salah satu box teman-teman sekalian Yang ketujuhnya Disini kalau ada box hero ataupun ada missy disini Contohnya yang paling hangat ini ada ya teman-teman sekalian Kalau kalian sudah menukarkan skinnya Pasti kalian tuh menukarkan ini Harus ditukarkan Kalau memang kalian belum punya hero nya Tapi kalau sudah punya hero nya ya Kalian tukarkan saja Seperti ini Dapat berapa? Dapat 10 ribu loh teman-teman Kalau hero nya tuh sudah kalian punya Nah sisanya kalian beli yang ini teman-teman sekalian Ini wajib banget kalian beli Karena ini juga fragment hero fragment ini Bisa kalian tukarkan untuk membeli hero juga disini teman-teman Yang hero Nah kalau semuanya ya sudah punya Bahkan satu sudah mengumpulkan sampai 1500 Karena memang hero nya sudah saya beli semua teman-teman sekalian Nah itu ya teman-teman sekalian Jadi bisa kalian tukarkan tuh ya Nah disini juga ada beberapa box yang memang itu kalau di starlight ya teman-teman sekalian Di starlight ini biasanya Kalau kalian tuh menyelesaikan semua quiz nya teman-teman sekalian Disini tuh ada ya Jadi pemilihan hero teman-teman Jadi kalau kalian tuh hero nya sudah full Contohnya kita buka saja disini Kalau yang starlight tuh yang mana? Yang fuck ya teman-teman Nah yang ini teman-teman sekalian Ah bukan yang ini Nah Yang ini teman-teman Ini bisa kalian tukarkan Nah Kalau ini kan Seperti ini ya teman-teman Ini bisa kalian tukarkan Kalau hero kalian tuh sudah banyak teman-teman Tapi kalau memang kalian tuh mau beli skin starlight yang tahunan Mending kalian tukarkan yang ini Tapi kalau kalian memang butuh Butuhnya itu battle point ya Kalian tukarkannya ya ini Hero nya tidak pernah diganti Hanabi Angela Chang'e Daerat Dan seperti si Alucard Ini bisa kalian tukarkan teman-teman sekalian Kalau memang kalian ngincen nya battle point Tapi Kalau kalian ngincen nya ini starlight fragment Yang mending starlight fragment Selebih untung Nah itu yang pertama Yang keduanya juga yang berikutnya Kalau box ini juga kalian bisa tukarkan Kemarin kan ada event-event yang memang bisa menukarkan dengan hero Nah kalau ditukarkan Ini bisa kalian tukar-tukar Kalau hero nya sudah banyak seperti ini Ya tidak bisa memilih hero yang sudah dimiliki Kita beli Ini dapat juga berapa Dapat 10 ribu juga Teman-teman sekalian Ini box yang ini Ini bisa kalian tukarkan Nah ini juga sama ya teman-teman Itu ada banyak yang memang tidak saya tukarkan Karena memang battle point saya sudah banyak Nah yang terakhir Teman-teman sekalian Ini menggunakan tiket Teman-teman Dimana di draw teman-teman sekalian Di Lucky Spin Ini bisa ya Kalau memang ada hero Memang itu sudah dimiliki Itu bisa kalian tukarkan Minimal butuh 2 ribu sampai 3 ribu tiket Tidak menggunakan yang Lucky Ticket Kita coba Gambarannya seperti ini Kita coba draw Ini dapat kalau tidak salah itu 10 ribu juga Ini dapat battle point juga Itu banyak ya teman-teman Kita butuh berapa kali draw disini Gak apa-apa ya Habisin aja Itu dapat lagi Dapat lagi Apadakah belum dapat Nah dapat lagi Nanti itu biasanya Kalau dapat hero nya Itu dapat dikonversi menjadi 10 ribu juga Kalau hero yang disini Itu sudah kalian miliki Teman-teman Nah gunakan tiket ya Karena memang tidak ada lagi Nah terus saja Nah terus saja Terus terus Kita gunakan Nah seperti ini Butuh berapa kali ya Ini Kebetulan tiket saya banyak banget Teman-teman Nah terus saja Ini kalau sampai dapet Tapi kemarin saya sudah Sumpah tukarkan Apakah berguna Teman-teman sekalian Kalau sudah punya Itu pasti ditukarkan Dengan battle point Seperti ini Karena memang hero nya Sudah saya punya Teman-teman Lihat ya teman-teman sekalian Jadi seperti itu Gambarannya Kalau kalian menukarkan Hero yang memang Sudah kalian miliki Di lucky spin ini Teman-teman sekalian Bisa menggunakan Lucky ticket Ataupun bisa menggunakan Ticket Untuk memperoleh skin Biasanya Mertu Dua kali lipat Berarti 5 ribu Sampai 6 ribu Dan sebenarnya Masih banyak hal-hal lain Yang mungkin hal kecil ya Yang bisa kalian dapatkan Agar cepat Mendapatkan battle point Tapi Ya teman-teman Lihat tuh Dapat 40 ribu loh teman-teman Dengan cara Hal-hal yang tadi loh 40 ribu tuh bukan hal yang sedikit Butuh 1 bulan Harus rajin juga Dan hariannya juga Bisa kalian claim terus Untuk bisa membuka box Yang ini Teman-teman sekalian Oke Itu ya mungkin sedikit gambaran Bagaimana cara ya Cepat mendapatkan battle point Di mobile legend Agar kalian tuh bisa Cepat membeli hero Ataupun Membeli hero yang ada Di Magic chest Atau little commander Oke Terima kasih Salam kreator gaming Saya Ardian Saya YouTube Gaming Ijin pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih